Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita teman-teman jumpa lagi di channel padly tutorial di video kali ini gua bakalan nge-share bagaimana cara membagikan jaringan WIP ke PC atau laptop ya teman-teman Oke seperti biasa ya teman-teman eh seperti video yang sebelumnya sudah saya upload yaitu bagaimana cara membagikan kota warnet limited ya dan disini kita menggunakan aplikasi pedanet plus dan di PC juga menggunakan pedanet klien ya teman-teman karena banyak yang sering diskonek untuk pedanet plus di smartphone itu caranya mudah teman-teman ya jadi kita tinggal download aplikasi pedanet plus yang versi pro ya dan di deskripsi sudah saya sediakan juga untuk file bapak pedanet plus untuk yang versi pro dan pedanet klien juga sudah saya sediakan di deskripsi ya baik-baik bagi teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak videonya ya jangan di-skip Oke yang pertama kita buka aplikasi pedanet plus yang ada di smartphone ya selanjutnya disini ada USB tethering ya dan ada WIP direct hotspot kita aktifkan USB tethering karena saya akan menggunakan kabel data atau kabel USB saya aktifkan Oke untuk di smartphone ini sudah selesai teman-teman selanjutnya kita hubungkan ke PC ya Oke sudah terhubung dan di PC juga sudah ada sudah terkoneksi maksudnya ke pedanet klien ya Oke bagi teman-teman yang belum install pedanet klien ya caranya seperti ini download download filenya di deskripsi ya tinggal kita install saja seperti ini kita tunggu sampai selesai nah ini sudah selesai teman-teman lagi install driver untuk di PC nya kita tunggu ada seperti ini kita klik saja finish ya dan ini langsung konek konek ketika kita install pedanet klien di PC atau laptop itu langsung konek ya jadi buat teman-teman yang tidak automatis konek ini klik saja disini ya dan ada pedanet selanjutnya ada disini konek USB nah ini kan sudah konek kita diskonek terlebih dahulu tampilannya akan seperti ini teman-teman ya ketika yang belum konek nah ini ada konek USB kita klik dan sudah konek ya connected selanjutnya tinggal tes konek konek nah ini sudah berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaringannya sudah bisa berjalan di laptop ya teman-teman ya jadi caranya seperti itu insya Allah kalau kalian menggunakan pedanet plus itu yang versi pro itu nggak bakal diskonek ya karena sudah saya coba Alhamdulillah sudah berjalan beberapa jam itu tidak diskoneknya tapi ada teman-teman yang yang komen bahwa aplikasi pedanet plus tuh sering diskonek sendiri katanya Bang oke nah coba aja kalian upgrade ya aplikasi pedanet plus ke versi pro teman-teman dan coba lagi apakah masih diskonek atau tidak ya oke sebentar ini ngelag ya atau saya kok ngelag sebentar kita buka kembali untuk browser ya kita coba tes YouTube ya kita coba tes Twitter YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini support ya semuanya ke situs-situs semua situs-situs ini support ya teman-teman ya untuk jaringan Wifi ini tidak seperti kita menggunakan jaringan AxisNet yang kita bagikan ke PC atau laptop itu kadang-kadang ada situs yang tidak bisa kita akses menggunakan jaringan tersebut ya ketika kita sudah menghospotkan atau membagikannya ke PC atau laptop itu tidak suka tapi aplikasi untuk jaringan Wifi itu bisa ya bisa semua bisa support semua gitu kalau kita bagikan ke laptop tuh bisa ya Oke kita putar salah satu video dulu video saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke contoh kita buka salah satu video ini ke bagian playstore ya Nah disini kita dihadapan dengan semuanya sudah bisa untuk memutar video di di sosial media kayaknya nih browser cocok ya cocok untuk sosial media mungkin semuanya juga bisa ya WhatsApp Instagram Facebook atau dan sebetulnya ini sudah sering saya gunakan cara ini dan Alhamdulillah tidak pernah disconnect ya meskipun berjam-jam ini tidak coba saja buat teman-teman yang sering disconnect itu silahkan upgrade aplikasi beda net plus ke versi pro ya teman-teman ya dan jika masih seperti itu silahkan komentar dibawah jika ada pertanyaan juga silahkan komentar dibawah teman-teman dan saya akan menjawabnya Insyaallah ya kalau ada waktu kita jawab langsung ya teman-teman ya silahkan komentar dibawah Oke buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe kalian bisa membantu channel kami untuk berkembang dan jangan lupa share video ini biar teman-teman kita juga pada tahu ya teman-teman cara membagikan jaringan YP ke laptop atau PC teman-teman ya ini untuk satu pocer kita bisa menggunakan dua perangkat yaitu HP dan laptop seperti itu jadi sebetulnya untuk satu pocer itu kan menggunakan satu make address jadi harus harus satu smartphone ya satu pocer seperti itu ya dan PC atau laptop juga seperti itu kalau misalkan menggunakan satu pocer ya cukup itu cukup satu aja gitu yang bisa connect tapi dengan cara ini kita bisa terhubung dengan dua perangkat ke satu pocer tersebut ya teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih